Peringati Hari Buruh Internasional di Bandung, Jawa Barat dinodai dengan aksi vandalisme yang dilakukan oleh belasan pemuda dengan merusak kendaraan bermotor dan fasilitas umum. Ya, akibatnya 15 orang pemuda itu terpaksa diamankan aparat kepolisian. Belasan pemuda melakukan aksi vandalisme saat melakukan long march dari jalan Cikapayang menuju Monumen Perjuangan Jawa Barat. Di jalan Singapura bangsa, mereka merusak mobil dan dua kendaraan ronde dua. Tidak hanya itu, mereka bahkan mencoreti tembok dan pagar rumah warga di sepanjang turunan pasupati dengan menggunakan cat minyak. Aksi itu langsung dihentikan oleh para kepolisian yang datang ke lokasi kejadian. Sedikitnya 15 orang diamankan dan dibawah ke motor Stabes, Bandung. Menurut keterangan saksi mata, gerombolan pemuda itu tiba-tiba datang secara bergerombol dan langsung melakukan perusakan. Terima kasih. 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 Yang keempat itu tiba-tiba kalau mau lari lari ke tengah jalan, ngapain nenangin motor saya kan gitu. Udah gitu dia mereka gak ngaku, saya anak keempat, ini ngatur pake ngojek. Sekarang dia gak ngaku, cuman ganti, apa, pagiin selayar-selayar. Pembela apa, untuk rakyat, untuk rakyat apa, saya minta makan aja gak ke dia kok. Ya, betul gak? Sekarang mahasiswa kerjanya apa, harusnya sekolah yang bener. Biar jangan ngajak, dia tuh ngajak, bukannya ini pemerintah-pemerintah, pemerintah ada yang ngatur kok. Udah ngapain kita sibuk-sibuk ya. Kita mah rakyat kecil, cuman cari makan. Sekarang motor untuk usaha dirusak. Coba bayangin. Sekarang motor untuk usaha dirusak.